Intro Satu pendedahan yang sangat-sangat mengejutkan dan boleh membuatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Zahid Hamidi terduduk malu dan terduduk ketakutan Adakah benda ini, isu ini benar-benar akan berlaku? Apa yang dikatakan Mahadir Muhammad sangat-sangat menyerikan dan menakjubkan pada hari ini Mahadir berkata Adakah Perdana Menteri ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim akan membela Zahid Hamidi Sedangkan Zahid Hamidi kini mengalami dan menanggung 47 kes pengupahan uang haram yang dihadapnya Apa yang dikatakan Tun hari ini sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia Dan juga mengejutkan buat Perdana Menteri ke-10 dan timbalan satu kerajaan berpaduan Hari ini isu ini saya dapat daripada agenda daily Saya baca dan saya pahami Ianya sangat-sangat menakjubkan Oke baiklah Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan terpanas pada hari ini Mohon kiranya yang baru sejamla channel ini Bantu saya tolong tekan butang subscribe dan Kongsikan video ini Terima kasih Hari ini Hari ini isu yang menakjubkan saya ambil daripada agenda daily Ianya berkata Adakah cegu akan lepaskan anak murid dari kes mahkamah kata Tun Dr. Mahathir Izinkan saya membaca artikel ini Rakyat akan melihat sama ada Datuk Sri Anwar Ibrahim akan menyelamatkan anak muridnya Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Setelah Presiden UMNO memberi sokongan membolehkan Presiden PKR itu menjadi Perdana Menteri ke-10 Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad berkata Perjuang Zahid hanya tertumpu kepada puluhan pertuduhan yang dihadapinya berkaitan rasuah di mahkamah Sebab itu katanya Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk memberikan sokongan kepada Anwar Katanya perjuangan Zahid tertumpu kepada kemungkinan dia didapati bersalah Walaupun sebelum PRU UMNO dakwah menolak Anwar dan Dal Tetapi untuk menyelamatkan dirinya Zahid sanggup bekerjasama dengan Anwar dan Dal Anwar terima UMNO dan BM untuk mendapatkan 30 wakil rakyat BM Zahid diberi jawatan Presiden dan Timbalan Perdana Menteri Kita akan lihat sama ada Anwar akan selamatkan Zahid dari dibicara atau tidak apakah reformasi Anwar termasuk The Roller of Law Zahid takut kalau dia tidak jadi Timbalan Perdana Menteri dia akan didapati bersalah Sebab itu ia tidak dibenarkan bertanding jawatan Presiden dan Timbalan Presiden dalam mesyuarat Agong UMNO Katanya Mahadir Mohamad sebentar tadi Zahid mula dibicarakan pada 18 November 2019 terhadap 47 pertuduhan iaitu 12 pertuduhan pecah amanah 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi Pada 23 Januari lalu Hakim Square memerintahkan Zahid membela diri terhadap semua tuduhan setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima khuasiah terhadapnya Menurut kenyataan ahli Parlimen PKR Pasir Budang yang juga seorang peguam Hasam Karim kemarin Timbalan Perdana Menteri 1 Zahid Hamidi Sekarang berada di peringkat membelah diri di akhir kes pendakwaan yang lalu Beliau telah didapati bersalah oleh Hakim kerana pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima khuasiah Doktor Mahadir yang juga bekas Presiden UMNO paling lama mempersoalkan prestasi UMNO dalam pilihan raya sejak kebelakangan ini sentiasa menurun katanya Katanya Mahadir UMNO biasa menang sehingga 109 kerusi dalam dewan Tapi hari ini dalam PRU 15 UMNO memenangi hanya 26 kerusi Jumlah kerusi menurun dari 109 kepada 79 Naik sedikit kepada 88 Tetapi pada PRU 15 turun kepada 54 kerusi Pada PRU 15 pula UMNO cuma dapat 26 kerusi kurang separuh berbanding PRU 14 Kenapakah sepanjang masa prestasi UMNO menurun? Sebabnya ialah Kerana Presiden UMNO tidak pegang kepada asas perjuangan UMNO Yaitu berjuang untuk bangsa, negara dan agama katanya Mahadir Pemimpin UMNO bertukar Zahid mengambil ahli sebagai Presiden UMNO Tetapi Zahid juga hadapi Cas pertuduhan rasuah di mahkamah dan sedang dibicarakan Walaupun UMNO menang di Melaka dan Johor Tetapi dalam PRU 15 UMNO cuma dapat 26 kerusi Penurunan prestasi UMNO Penurunan prestasi UMNO disebabkan Presiden-Presiden yang menyeleweng Perlembagaan UMNO memperuntukkan ahli menukar pemimpin Tetapi ahli UMNO ternampak bersedia mengekalkan pemimpin yang sedang dicas pun Apakah ahli UMNO akan terus sokong UMNO? Katanya Mahadir Nah isi ini sangat menakjubkan dan apa yang dikatakan Untuk Dr. Mahadir Muhammad Adakah Datuk Sri Anwar Ibrahim Akan Membuat satu pembelaan Berkaitan dengan 47 pertuduhan yang dihadapi Timbalan Perdana Menteri 1 Zahid Hamidi masa kini Adakah Perdana Menteri Akan Membuat sesuatu tindakan Agar Zahid Hamidi Dilepaskan Dan Dibebaskan Daripada 47 pertuduhan yang Dihadapinya Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini Oke baiklah Sebelum anda meninggalkan channel ini Jangan lupa bantu saya Tolong tekan butang subscribe Dan fongsikan video ini Kepada rakan dan keluarga anda Agar mereka tahu Pergembangan terkini Isu semasa Yang akan saya fongsikan di dalam channel ini Setiap hari Untuk anda semua Isu Isu free Untuk anda semua Setiap hari Dan Pastikan Anda jangan lupa Tekan butang subscribe Dan Aktifkan Launching anda Agar anda sentiasa menuju perkembangan terkini Isu semasa yang akan saya fongsikan di dalam channel ini Buat anda semua Sampai segitu saja Isu terkini yang tergempar Yang terhangat dan terpanas Saya fongsikan kepada anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye